Sedangkan Pegi Setiawan tidak tahu kejadian itu, tapi tetap bersepil ke polisi memutuskan Pegi yang melakukan kesalahan itu. Apa yang Ibu yakinkan kepada pihak kepolisian? Anak saya itu tidak bersalah, Pegi juga berpesan kepada saya, Mama kalau Pegi tidak ada umur sudah, Pegi tidak apa-apa, Pegi ikhlas, Pegi jadi tumbal orang yang berada, Pegi ikhlas Mama kalau Pegi tidak ada umur, Pegi minta maaf, itu cuma pesan Pegi, begitu saja. Ibu masih ingat pada saat 27 Agustus 2016 Pegi tidak ada cerba? Iya, Pegi sedang bekerja di Bandung. Sudah berapa lama tinggal? Sudah tiga bulan dia bekerja di Bandung. Kerja sebagai? Buruh bangunan. Bersama? Bersama bapak dan pamannya. Sehingga akhirnya pada saat penggeledahan di rumah, Ibu aneh enggak? Ya saya juga bingung penggeledahan apa, dia enggak ada surat penangkapan, ujub-ujub satu polisi masuk ke rumah, ada yang ngomong, mana Pegi, mana Pegi, saya yang nanya, ada apa-apa, Pegi punya utang sama saya 3 juta belum bayar, kata polisi yang satu. Terus yang polisi yang satunya, nyawa dibayar nyawa, terus yang satunya lagi, Pegi membunuh orang, jadi saya gimana enggak haruan, polisi itu macam-macam ngomongnya. Ada yang satu langsung masuk ke beledah semua kamar, di beledah semua, terus itu langsunglah motor itu dibawa, ditanya ini motor siapa, ini motor Pegi. Ini kenapa dalam keadaan rusak, saya perangkan, ini motor rusak, mau dibenarin minggu depan, enggak ada uang, kayak gini, nanti minggu depan kirim. Enggak percaya, jadi ini pasti motor habis dilakukan kejahatan, jadi rusak namanya kayak gitu, yaudah terserah kata bapak. Terus lihat di bawah motor itu sama polisi, ini motor siapa yang merah, motor adik saya, sini kuncinya pinjem buat ngetep ngomongnya. Saat itu apa saja berarti yang diambil, hanya motor saja? Ya, motor saja dua. Nah, dan penggeledahan kemarin yang dilakukan oleh kepolisi yang lagi, yang kali kedua, itu apa saja berarti? Itu ijasa Pegi SMP, ijasa SD, terus foto saya ya, yang bersangkutan sama datanya Pegi, diambil semua. Sama STNK motor, motor yang baru sama motor yang lama juga di bawah. Enggak tahu, saya kan lagi di Bandung sama ibu. Tidak ada pemberitahuan. Harusnya sih pemberitahuan ke ibu, saya juga enggak tahu. Anak yang ngelepon sama ibu, anaknya ketakutan, ibunya ngomong, ini biji rumahnya digeda, semua diambilin semua, didatanya Pegi. Sampai foto keluarga saya sama suami saya diambil juga. Lalu, Bu, harapannya, Bu, terhadap kasus ini, inginnya seperti apa kepada polisi secepatnya? Ya, inginnya sih polisi itu lihat-lihatlah apa yang sebenarnya terjadi, mengungkap kebenaran. Oh, anak saya itu tidak salah. Ya, semoga anak saya dibebaskan dari kasus semua ini, agar semuanya terang dan aman. Saya kan anak saya enggak tahu apa-apa, kenapa dituduh jadi pelaku utama, gitu aja. Saya sangat kecewa dengan semua itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.